Intro Cerita berawal pada sebuah rumah berdir dengan beberapa wanita penghibur yang sedang berpose untuk dilukis oleh seorang gadis bernama Seci Sampai kemudian datang seorang putri dari Perdana Mantri bernama Shen Jin Dia ingin sepelukis Seci melukisnya Karena Shen Jin berkata bahwa dia mengetahui keberadaan kakak Seci yang hilang Seci pun datang di kediaman rahasia Shen Jin pada malam hari Ternyata yang harus dilukis oleh Seci adalah Shen Jin yang sedang bermesraan dengan pangeran Ning Seci pun melukis mereka tanpa tahu bahwa selanjutnya dia akan terbangun di pagi hari di kediaman seorang jenderal dengan memakai baju pengantin Namun, hal yang paling mengagetkannya adalah wajahnya yang berubah menjadi wajah milik Shen Jin Seci yang kalup pun pingsan dan ditolong oleh jenderal Saat dia terbangun, jenderal yang dia lihat ternyata merupakan seseorang yang dulu pernah menyelamatkannya Kesokannya, Seci pergi menemui Shen Jin untuk memintanya mengembalikan wajahnya Namun, Seci tidak jadi melakukannya setelah dia melihat kakaknya yang hilang sedang diobati oleh Shen Jin Seci pun terpaksa kembali ke kediaman jenderal dan bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Seci Malam harinya, Seci yang sedang melihat kunang-kunang lalu didekati oleh jenderal Setiap perkataan Seci tentang kunang-kunang membuat jenderal teringat akan seorang gadis di tiga tahun yang lalu Jenderal pun mulai berpikir bahwa orang yang dia nikahi bisa saja gadis yang pernah menolongnya dulu Beberapa hari berlalu, Pangeran Ning datang ke kediaman jenderal dengan maksud tersembunyi Yaitu membuat jenderal berpihak padanya, tapi tidak berhasil Saat akan pulang, Pangeran Ning bertemu dengan Seci yang dia pikir adalah Shen Jin kekasihnya Pangeran pun langsung memocokan Seci Tapi belum lama, jenderal datang dan membuat Pangeran memutuskan untuk segera pergi Kemudian, Pangeran mendatangi rumah bordir Di sana, dia bertemu dengan Shen Jin yang menggunakan wajah Seci Entah bagaimana, Pangeran merasa tertarik dengan Shen Jin dan membuat Shen Jin menjadi salah satu orangnya Di saat yang sama di kediaman jenderal, Seci bertemu dengan Yuan Bao, anak angkat dari jenderal Yuan Bao yang nakal dan tidak mau kembali ke akademi, membuat jenderal dan Seci berada dalam situasi yang canggung Setelah pakaian Seci tidak sengaja terbuka karena tertarik oleh Yuan Bao Setelah kejadian itu, Yuan Bao tinggal bersama Seci Yuan Bao lalu mengajak Seci bermain kemah-kemahan Jenderal yang datang pun tidak lepas dari kejahilan Yuan Bao Mereka bertiga akhirnya berada dalam kemah bersama Sampai Yuan Bao dan Seci tertidur karena mendengar cerita dari jenderal Lalu tanpa sengaja, jenderal melihat bekas luka di bahau Seci dan membuatnya kembali teringat dengan kejadian tiga tahun yang lalu Jenderal pun semakin yakin bahwa Seci yang saat ini dia tahu adalah Shen Jin merupakan gadis yang pernah menolongnya Saat berada di kamar bersama, jenderal pun menanyakan tentang kejadian dahulu pada Seci Seci yang memang memiliki perasaan pada jenderal pun tidak mampu menyembunyikannya lagi Dan mereka berdua pun bersama semalaman Kesokannya, jenderal dan Seci mengetahui bahwa arak yang mereka minum semalam mengandung aprodisiak Seci pun langsung bergegas minta maaf pada jenderal karena yang dia tahu Shen Jin lah yang meracuni araknya Setelah kejadian itu, penasihat militer jenderal semakin curiga pada Seci dan berencana untuk menjebaknya Dengan sengaja meletakkan giok yang berhubungan dengan kematian putra mahkota di kamarnya Setelah itu, Seci memberi tahu pada Shen Jin apa yang dicari oleh Pangeran Ning Shen Jin kemudian mengatur pertemuan antara Pangeran Ning dan Seci Setelah memberikan giok itu, Pangeran Ning yang merasa senang kemudian berusaha menyentuh Seci Namun, Seci terus menolak hingga jenderal yang sedari awal hanya mendengarkan percakapan mereka pun akhirnya masuk dan menyelamatkan istrinya Saat di kediaman, Seci yang merasa bersalah dengan kejadian bersama Pangeran Ning kemudian berusaha menjelaskan pada jenderal Dia juga berkata bahwa giok di tangan Pangeran Ning adalah palsu dan mengembalikan yang asli pada jenderal Mendengar itu, jenderal merasa senang karena ternyata istrinya tidak mengkhianatinya Namun, kini jenderal jadi curiga karena sifat putri perdana menteri yang sebenarnya tidak seperti istrinya yang sekarang Jenderal kemudian menguji istrinya itu secara diam-diam Pertama, selera makannya Kedua, responnya terhadap bunga Ketiga, gaya tulisannya Dan akhirnya, semua hal itu memanglah berbeda dengan sencin yang asli Setelah semua itu, jenderal kemudian pergi ke sebuah tempat yang dicurigai berhubungan dengan pelaku kematian putra mahkota Seci yang didatangi oleh Pangeran Ning menyadari bahwa Pangeran Ning memiliki rencana untuk menghabisi suaminya Dia kemudian pergi menyelamatkan suaminya Namun, dia justru terkena panah beracun hingga dia tidak sadar selama beberapa hari Dan saat bangun malah mengalami halusinasi Jenderal yang melihat istrinya sakit karena melindunginya Kemudian memutuskan untuk tidak lagi mempermasalahkan identitas istrinya itu Dan selalu merawatnya setiap hari Jenderal juga memutuskan untuk melakukan ulang upacara pernikahan dengan istrinya Karena sebelumnya, acara pernikahan mereka tidak berlangsung baik Hal itu membuat Seci terharu Tapi juga sedih mengingat identitas aslinya bukanlah sencin Seci kemudian secara tidak sadar menahan jenderal yang akan pergi Akhirnya, mereka berdua pun kembali menghabiskan malam bersama Beberapa hari kemudian, Tabib datang untuk memeriksa luka Seci Dan mendapati bahwa Seci sedang hamil Seci yang masih terjebak dengan wajah sencin Meminta Tabib untuk tidak mengatakan pada Jenderal tentang kehamilannya Namun, Tabib itu justru mengatakannya pada Pangeran Ning Sehingga Pangeran Ning mengira bahwa anak dalam kandungan itu merupakan anaknya Karena sebelumnya sencin adalah kekasihnya Pangeran Ning lalu pergi menemui Seci yang sedang mengunjungi temannya Pangeran Ning berusaha meminta maaf atas kelakuannya sebelumnya Dan berkata bahwa dia akan memperlakukan kekasihnya itu dengan baik Seci pun sadar bahwa Pangeran Ning masih belum tahu Kalau dia bukanlah sencin dan mengira bahwa janin itu adalah anaknya Hari-hari berlalu, Pangeran Ning semakin tergila-gila pada Seci Dan berusaha memenangkan hatinya Sencin yang asli tentu merasa kesal dan cemburu Dia lalu mengirim lukisan wajah sencin yang sedang bermesraan dengan Pangeran Ning pada Jenderal Namun, cinta Jenderal tidak goyah dan dia masih sangat mempercayai Seci Terutama setelah putri angkatnya mengatakan padanya bahwa Seci telah menyukai Jenderal Sejak pertama kali bertemu Jenderal pun berusaha membuat Seci mengatakan sendiri tentang perasaannya Seci yang terpojok akhirnya mengutarakan perasaannya Hubungan keduanya pun semakin dekat Namun, rasanya seperti tenang sebelum badai Hingga tiba hari di mana suatu yang ditutupi harus diungkap Seci mengatakan identitas aslinya di hadapan Pangeran Ning dan Jenderal Pangeran Ning yang menyukai Seci karena awalnya mengira dia adalah sencin yang mengandung anaknya pun Tidak bisa menerima kenyataan Karena sesungguhnya bukan sencin, melainkan karakter baik Seci lah yang membuatnya jatuh cinta Sencin yang melihat kondisi Pangeran Ning kemudian memutuskan untuk membunuh Seci Tapi tidak disangka, dia malah dibukul oleh Pangeran Ning Seci yang lolos dari maut lalu pergi membawa kakaknya ke rumah Jenderal Namun ternyata, orang dengan wajah kakaknya itu merupakan sencin yang asli Jauh sebelum wajah Seci ditukar, kakaknya sudah menukar wajah dengan sencin Fakta yang mengejutkan ini tentu sulit diterima Tapi Seci tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan kakaknya Namun, kakaknya memilih untuk membenci Seci Di sisi lain, Pangeran Ning yang semakin kehilangan akal berusaha untuk menjulik Seci Jenderal yang datang tepat waktu langsung menarik panahnya Tapi dihalangi oleh Seci Seci mengerti perasaan Pangeran Ning padanya Sehingga dia memberi kesempatan Pangeran Ning untuk mengatakan yang ingin dia katakan Dan berusaha menyuruhnya untuk meminta pengampunan atas kesalahpahaman pada kematian Putra Mahkota Namun, Pangeran Ning menolak dan memilih bunuh diri Kakak Seci yang melihat orang yang dia cintai meninggal lalu memutuskan untuk mengikutinya Akhir cerita, beberapa bulan telah berlalu Anak Seci telah lahir Dan meskipun wajah aslinya tidak bisa kembali Dia dan Jenderal menjalani hidup dengan bahagia Jenderal menjalani hidup dengan bahagia Jenderal menjalani hidup dengan bahagia Jenderal menjalani hidup dengan bahagia